Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah pemain film Cita Tapi Beda. Dan dia juga penyanyi. Dia juga presenter. Kalau misalnya kalian sering ke bioskop pasti sering melihat muka dia. Langsung aja kita panggil Reza Nangis. Halo. Sebagai seorang yang pernah punya pengalaman jadi seorang pengguna Kak. Apa sih struggle yang dirasakan gitu secara pribadi? Sebenarnya waktu pertama kali gue nyoba bentuk waktu itu putau gitu ya. Pertama kali nyoba itu kan cuma buat nyoba doang. Karena penasaran gitu awalnya penasaran. Tapi begitu lo udah nyoba terus abis itu kan susah keluarnya lagi. Susah untuk berhenti. Jadi struggle-nya adalah gimana caranya untuk berhenti. Karena waktu pertama kali nyoba itu tiba-tiba nyesel gitu. Tergantungan sama obat itu yang gak bisa lepas-lepas itu. Itu yang membuat kita bisa menghalakan segala cara gitu. Untuk supaya bisa beli barang itu. Terus keluarga pun juga gak ada yang mengakuin. Karena lu keluarga juga dikucilin gitu kan. Terus abis itu teman-teman juga gak ada. Yang gue alami dulu adalah gue susah banget untuk bangkit sendiri. Makanya dibutuhkan orang-orang yang di sekitar kita yang waras istilahnya gitu ya. Maksudnya yang gak pakai narkoba. Untuk bantu mereka keluar dari lingkaran itu gitu. Gimana caranya untuk kita memperkecil angka itu setiap hari. Kalau misalnya menurut gue kita mesti mulai dari rumah. Karena penerimaan adalah hal yang paling pertama. Gitu. Pada saat gue ataupun juga teman-teman yang lain barangkali yang lagi makin narkoba merasa diterima di rumah mereka. Itu kemungkinan sangat kecil banget untuk mereka jatuh ke dalam narkoba. Apa yang membuat kakak tergerak untuk bergabung gitu secara langsung di Roni Patinasarani Foundation? Kita punya pengalaman yang sama dan kita punya kita share kita punya visi yang sama gitu. Akhirnya kita bentuklah gerakan namanya gerakan stop cuek. Karena pada dasarnya setiap-setiap anak-anak yang terjerat dalam satu lingkaran narkoba ini kan gak bisa dicuekin. Gak bisa. Karena mereka gak bisa berjuang sendiri. Mereka butuh kita teman-temannya untuk support mereka untuk pegang tangan mereka keluar dari hal itu. Mereka disana kita sama-sama di dalam acara itu deklarasi mereka berjanji. Dan mereka bersama dengan teman-teman yang lainnya lah gitu. Mereka mau ngerangkul teman mereka masing-masing kayak gitu. Thank you loh. Bro Reza disini. Thank you Reza Nangin. Yang udah share. Dan thank you buat kak Reza dong guys. Ya.